Intro Memiliki umur panjang adalah anugerah dari yang maha kuasa karena dengan memiliki umur panjang kita bisa melihat perkembangan sejarah dan juga melihat tumbuh kembangnya keturunan kita dan siapa sangka dunia masih memiliki manusia yang dilahirkan di bawah tahun 1900an orang-orang ini tersebar di seluruh penjuru dunia dan ajaibnya walau sudah berusia sangat uzur mereka masih bisa beraktifitas seperti biasa Misao Okawa disinyalir sebagai manusia tertua di Jepang Ia lahir pada tanggal 5 Maret 1898 dan berumur hampir 117 tahun Ia adalah salah seorang super centenarian atau orang yang pernah merayakan ulang tahun yang ke 110 tahun Semasa hidupnya ia adalah seorang perawat di kota Osaka, Jepang Gertrude Weber lahir saat kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli 1898 Ia lahir di Arkansas dekat dengan perbatasan Teksas Sebagai salah satu orang yang paling tua di dunia Ia memiliki tips supaya panjang umur dengan mempercayai Tuhan Kerja keras dan selalu mencintai setiap orang Jeralian Teli lahir di Montrose, Georgia tanggal 23 Mei 1899 Ia menghabiskan waktunya dengan memetik kapas, kecang dan bercocok tanam kentang Ia menikah dengan Alfred Teli yang meninggal pada tahun 1988 dan memiliki satu anak perempuan, tiga cucu, sepuluh cicit dan empat canggah Emma Morano adalah manusia tertua di Italia dan Eropa Ia lahir pada tanggal 29 November 1899 di Sipiasco, Verselli, Piedmont, Itali Tak hanya Emma, dalam keluarganya pun mempunyai silsilah yang panjang umur Ibu, bibi dan saudara-saudaranya memiliki umur yang panjang dan meninggal pada usia di atas 90 tahun Bahkan adiknya Angela Morano memiliki umur yang panjang dan meninggal pada usia 102 tahun Sabarman Sudimeju atau Mbah Goto adalah warga Duku Segeran, Desa Cemeng, Kecamatan Sambung Macan, Seragen yang berusia 144 tahun Ia diyakini sebagai manusia tertua di Indonesia Mbah Goto lahir tanggal 31 Desember 1870 menurut sumber kearsipan kota Seragen Hingga kini Mbah Goto masih beraktifitas seperti biasa seperti bercocok tanam dan bertani Daka Bu Eba lahir pada 1850 di Ethiopia Ia disinyalir sebagai orang yang paling tua sedunia Walau lupa persisnya ia lahir Ia mencerikan dengan tanda ingatannya saat negara Itali menginvasi Ethiopia pada tahun 1895 Ia sudah memiliki dua istri dan anak Jika benar ingatan Daka Bu, maka ia dinobatkan sebagai manusia tertua di dunia Ia menerima kasih telah menonton! Ia menerima kasih telah menonton! Ia menerima kasih telah menonton!